Sebelum masuk ke mesin ya, karena di sektor mesin ini lumayan spesial untuk si RME Karat Terima kasih telah menonton! 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 satu tingkat mari kita menonton! Ini sendiri jika tidak menonton! ngira-ngira itu udah 50 50 ya 50-an ke atas oleh yang apa ya mahal itu risetnya betul sekali teman-teman jadi kalau sekedar bikin motor 177 wis ngonoa itu budgetnya masih masih bisa dinalar cuman risetnya itu teman-teman kan seumpama ibarat kata ganti wah ibarat kata jidan ibaratnya wah rasionnya kurang ganti lagi ganti lagi atau gimana nah risetnya itu yang bikin habis banyak di sektor mesin jadi di sektor mesin sendiri itu 50-an ya mas Gale bisa disebut bisa disebut 50 jutaan lah nah mas Gale untuk modif mesin ya untuk modif mesin dengan budget sebegitu banyak ya menurut saya kan lumayan banyak itu untuk prestasi motor ini sendiri mas Gale ini kan motor kemarin ya cuman pernah ikut event untuk prestasi yang pernah diraih dari motor Mekarak ini sendiri apa aja mas Gale tuh yang baru-baru kemarin tuh ya itu di Premoro di Premoro itu podium 3 sama 4 podiumnya untuk prostate podium 3 sama 4 ya terus untuk bracket 8,5 itu podium 1 podium 1 mas Gale podium 1 di kelas bracket 8,5 terus untuk kontesnya Oh pernah ikut kontes Oh iya di Premoro kan kalau motornya dipilih nanti diikut ke kontes Oh gitu ya ya untuk kontes juara 5 juara lima jadi pas di Premoro itu bisa dibilang istilah borong lah bisa bilang borong ya udah dapet prostrate terus bracket 8 sama sama itu kontes Oke kemudian untuk yang baru-baru kemarin itu di gps itu prostrate podium 1-2 podium satu ya mas Gale untuk temenya masih teme 83 83 Oke hai 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 eh satu dan tiga satu dan dua satu dan dua satu dan dua guys jadi bisa dibilang borong lagi ya mas kali borong lagi jadi kemarin GDS itu ikut event prostita eh kelas prostit aja atau ikut bracket 8.5 juga tapi bracket 8.5 itu luput semua oh luput semua ya naik maput malah turun itu lah akan ikut ikut dua-dua bracketnya itu yang satu teme 87 yang satu sembilan nah ternyata pas dicek itu ya parimane itu seret oh gitu terus barang itu terus di benerin tau sama mekanike terus buat prostit bisa tembus 83 Oke Alhamdulillah jadi dua event sekaligus langsung borong ya temen-temen ini emek karak 177 cc kayaknya waktu itu di event emek day juga dapat nomor itu podium 4 podium 4 ya Alhamdulillah selain kenceng ni motor juga dapat podium di kontes temen-temen sepanis dan 1 buah menekan kita bisa balik sepanis dan 1 buah menekan kita bisa balik berita dulu ini kemudian ya biasa sepanis dan juga sampai bezdekan kita akan jadi satu dan dua kali yang dikenalkan kita bisa balik wants the first part kemudian berik sepanis dan jangan risiko semua itu satu tapi kamu sudah diperkini dan juga dua kali ini sudah diperkini semua ini diperkini mampu sebenarnya sudah dalam kesempatan kita nah seperti sampai kali ini dia berikiran kita sudah diperkini muncul dan saat berik dan kemudian hanya sekat saya seperti uang-temen adalah saat ini telah diperkini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati